Intro Buntut dari kasus meninggalnya seorang gadis berinisial IA di sebuah cafe di desa Gunung Sari, Ayek Songsongan, Sumatera Utara, akhirnya terbongkar. Gadis belia tersebut diketahui tewas akibat overdosis. Kejadian yang menimpa korban berawal saat korban bersama beberapa rekannya berada di sebuah cafe. Korban yang awalnya diduga pinsan di lokasi cafe langsung dilarikan ke puskesmas terdekat, namun nyawa korban tak terselamatkan. Akibat kejadian tersebut, akhirnya kepolisian Polres Asahan mengamankan 5 orang teman korban dan menetapkan satu orang sebagai tersangka berinisial RS karena memberi narkoba jenis ekstasi kepada korban untuk dikonsumsi. Kepada petugas, RS mengaku kalau dirinya bersama rekan-rekannya hanya ingin bersenang-senang di lokasi cafe tersebut. Kini tersangka dijerat dengan pasal 204 KUHP tentang narkoba dengan ancaman maksimal 20 tahun kurungan penjara. Korban saat itu abang yang jemput atau cuman dari rumah? Yang menjemput kami dari tempat kerja, bang. Tempat kerja. Ada hubungan pacaran kalian gak? Enggak ada, baru kenal ini juga, bang. Oh, baru kenal. Di sana memang kalian mau ibadah niat mau ke sana? Belum, belum ada orang di sana, bang. Cuma disuruh aja tadi kan menjemputkan. Saat itu di atas jewangan ada apa-apa orang? Rame. Rame, bang. Itu lokasi itu memang biasa. Baru itu juga, bang. Karena, iya, karena kami kan baru belum merantau kan. Jadi, Nah, itulah kan tadi, karena kami minum tadi kan, Enggak lain, dipakai kan. Kemudian, dari Satres Krim Persiasaan menetapkan salah satu saksi yang ada di TKP itu untuk dijadikan tersangka atas menyebabnya meninggal dunianya korban. Apa yang ada terkait dengan narkoba gitu, Pak? Ya, hasil informasi di lapangan disebutkan bahwasannya yang bersangkutan memang overdosis. Ini hasil dari visum, menyatakan juga ada cat ambitamin yang ditemukan di dalam tubuh korban. Dari Asahan, Sumatera Utara, Agus Salim, Triberata TV Salam Triberata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.